Karena mungkin uang habis, ditutupi oleh pepresidenti. Dan juga saya bangga telah menghibur bayar aja di bidang sepap bola. Saudara Loon, selepas kembali dari kompetisi Piala Minpora 2021, Persiraja Banda Aceh membuat heboh jagad sepak bola Indonesia. Pasalnya, banyaknya pemain yang memilih pergi dan mencari pelabuhan baru. Satu persatu pemain Persiraja Banda Aceh pamit. Lantas, mengapa Persiraja membiarkan pemain dalam kondisi free transfer? Begini penjelasan Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Saya selalu persidikannya dalam memiapkan langkah-langkah yang terbaik untuk penjelasan Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Alhamdulillah, malam ini kita baru saja melakukan evaluasi bersama pelatih. Evaluasi itu juga kita melakukan langkah apa yang harus kita lakukan untuk penjelasan Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Kita akan mendatangkan beberapa pemain dari Liga 1 atau Liga 2 untuk kita lebih seleksi. Kemudian itu mereka dipakai kemudian kita nanti. Beberapa waktu lalu, publik di Porhebo dengan banyaknya pemain Persiraja yang pindah dulu. Bagaimana Pak Presiden menangkapinya JPM? Saya pikir wajah wajah saja. Karena yang pertama memang jadwal Liga-nya belum ada. Kita main juga ada keperikatan apapun, tidak ada konsul-konsul yang masih berwakil. Ya saya pikir suatu pemain wajah wajah saja dia mencari turut baru. Dan saya selaku Presiden Persiraja juga menganggap itu hal yang murah di dalam dunia JPM. Ya harapan saya ada yang pergi pasti ada yang datang. Meskipun ada beberapa yang pergi, namun juga ada pemain yang bertahan. Saat ini pemain lama yang masih bertahan dan sudah komitmen ikut kita untuk musim depan ada berapa orang? Ada 8 orang. Ada Kuba, ada Dewi, ada Arus, ada Kasih Selamat, ada Berasi, ada Nakata, ada Ramadhan, ada Ruta. Haji Bahi bisa berhasil. Berarti bisa dikatakan 70% nanti muka baru kita ya? Wajah baru kan? Wajah baru, benar. Apakah kompetisi dipastikan akan bergulir seperti diberitakan Juni nanti? Kompetisi saya terakhir dengan dirutupi LED, kompetisi akan mulai tanggal 15 Juni. Kompetisi Liga 1 sempat diwacanakan tanpa degradasi. Melihat wacananya ini seperti apa sikap Persiraja? Misiraja, salah satu tim yang menunjukkan di Dari 13 tim itu ya kita tim ikut. Karena kenapa? Ini kan kita masih dalam suasana COVID, masih dalam suasana pandemi. Ini tentu saja banyak pertimbangan untuk meniajakan degradasi. Salah satunya adalah tentang memasukkan klub. Kita tidak boleh egois. Kita harus tahu, sepak bola ini klub persirajannya bisa berjalan selama satu kompetisi dengan tidak ada tunggakan-tunggakan gaji ataupun biaya-biaya lainnya. Nah, salah satu caranya adalah kita ingin mengintangkan tali pinggang. Nah, caranya ini bagaimana? Kita akan mengevalorasi kontra-kontra pemain, kita akan negosiasi ulang, kita akan mencari pemain-pemain yang adanya sesuai dengan budget book kita. Nah, apa hubungannya memang degradasi? Nah, tentu saja mungkin pemain-pemain yang mahal, dikira-kira kita bayar. Jadi, bukan berarti pesirajannya itu kenyang, tidak. Inilah saatnya kita mengorbitkan pemain baru saja, pemain klienta muda untuk persiapan di 2021. Barangkali bisa sampai seraja, boleh ada degradasi, boleh tidak. Tapi, kita orang yang mengusurkan tidak ada degradasi. Dengan tidak adanya degradasi, apakah kita akan memakai pemain-pemain? Tentu. Malam ini sudah saya putuskan pesirajannya memakai tiga pemain-pemain. Ada tidak ada degradasi, tidak ada halangan bakun, tetapi mereka tidak akan memakai tiga pemain-pemain. Setelah ada banyak pemain yang pergi, mungkin hampir 40%-nya, Tentu harapan publik bisa datang pemain-pemain yang kualitas yang sama. Apakah ada nama-nama ex-Timnas atau pensiunan Timnas yang kita bawa, atau dengan nama besar? Malam ini kita lagi berbincang ke arah ke sana. Sebenarnya Timnas itu bukan ukuran untuk sebuah grup. Jadi, bagus. Tadi saya diskusi sama Pak Tli, Pak Tli, Pak Tli menawarkan berapa nama mantan kuat, Saya terus mengecek lagi dari segi moralitasnya, Terus dari segi kualitas dia sama itu. Yang bisa jadi, kadang. Yang bisa jadi, ya tidak ada. Kita lihat ini nanti ke dua lupa, ada kebukan apa tadi. Ada klub mungkin pemain atau nama yang sedang dipantau saja, kita katakan dulu. Wah, ya bisa saja tidak boleh kita bojokkan sekarang. Tapi bisa jadi, pemain itu jadi incaran untuk yang lain. Beberapa pesiraja banyak yang mencuitkan bahwa pesiraja ke depan akan mengandalkan pemain muda. Benarkah begitu? Kalau benar, dari mana nih pemain muda kita cari? Benar. Karena saya ingin mencari pengganti torres-tores yang lain, mencari pengganti ferit komol yang lain. Tentu saja ini kesempatan emas bagi ibu seraja. Ini juga kesempatan bagi saya untuk mengorbitkan pemain muda saja. Ada beberapa pemain muda yang kita ngajak gabung atau kita naikkan tiketnya dari U20 ke pemain senior. Jadi, sebagian pemain kita itu adalah pemain U20 dan ada sekitar tiga orang. Kita ajak mereka untuk seleksi pemain aja, tapi yang tidak main U20, dia main U20. Tapi usianya masih 2 lupa. Pertanyaan selama ini kan publik sepak bola nasional mereka dapat seperti pesiraja ini pemainnya biasa-biasa saja. Tapi bisa sering tampil menunjukkan karena ada daya jual dan kekopakan keluargaannya. Tapi kemudian apakah ini kekopakan dan daya uang ini bisa dipertahankan? Mungkin apa yang akan diperlukan? Pasti, pasti. Beda pemain. Kalau dia memakai seragam pesiraja atau dia tidak memakai seragam pesiraja. Kita bisa melihat, kalau misalnya racunnya tidak hadir, banyak pemain yang berat-at-at-at-at. Tapi kita buat tampil, barang luar biasa. Ya kan? Malah pemain yang datang ke kita ini adalah pemain yang qualitas nomor 2. Masa hentinya sudah menjadi nomor 1. Karena kenapa? Ya, tuang-uang, daya juangnya, semangat juangnya itu molekat. Beda-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Jadi saya pikir, saya yakin, para pemain-pemain pesiraja ini adalah pemain-pemain yang punya jual, yang punya mentalitas untuk tampil, bisa-bisa dilakukan. Jadi, misalkan, pesiraja tidak tergantung kepada pemain yang sudah pergi, tapi pesiraja adalah tim kembangan masyarakat aja yang sudah memasakkan di Oren, bagi biaya-biaya yang sudah ada, ya, secukupnya dalam perjuangan aja lah. Bia-biaya juangnya, semangat juangnya itu molekat di biaya-biaya karena lambang pesiraja ini. Jadi, saya pikir, saya yakin, para pemain-pemain pesiraja ini adalah pemain-pemain yang punya jual, yang punya mentalitas untuk tampil, bisa-bisa dilakukan. Jadi, insya Allah, pesiraja tidak tergantung kepada pemain yang sudah pergi, tapi pesiraja adalah tim kembangan masyarakat aja yang sudah memasakkan di Oren, bagi biaya-biaya yang sudah ada, ya, secukupnya dalam perjuangan aja lah. Oke, Bik, dua pemberiannya di Anapinakpan, bagaimana dengan sponsor pesiraja? Nah, itu kewalahan kita. Pesiraja sampai hari ini kita baru mencapakan sponsor dari Estrago. Ya, pesan-pesan dia ini. Untuk lupa, untuk hatinya, untuk membantu pesiraja. Jadi, kita mendapatkan sponsor dari Estrago, pesan-pesan dia lain tidak ada. Sudah pernah dicoba penjajahkan sama pesiraja? Ya, sudah. Malah kalau kita ngomong itu, ya, mereka, ya, tidak ada respons. Saya yang saya khawatirkan, yang selalu saya khawatirkan, sejauh mana saya bisa menjaga pesiraja ini. Dia tahu, saya kebobolan beliara. Nah, kalau tidak ada hubungan dari pesan-pesan-pesan, berapa tahun lagi saya semamping. Bisa, ya? Harapan saya kepada penjajah bersiraja yang berbangkali. Karena penerima kesempatan, saya selalu ingin menyampaikan, Tolong, kalau penerima kesempatan besar tidak mau bantu, Tolonglah kalian bantu berjarsif pesiraja. Jadi, itu berjarsif tidak. Dia menuntut pesiraja harus tampil yang besar-besar. Menuntut pesiraja harus menutra pemain yang berkualitas. Tetapi, Nah, itu untuk membantu pesiraja itu tidak ada. Jadi, kita harap, Tolong kepada pencinta pesiraja, Masa Raja, ya, dari mana-mana juga ada. Silahkan, bantu pesiraja dengan berbicara. Idealnya, untuk aman di Liga 1, Butuh berapa sponsor dan berapa dana yang dipunculkan? Saya pikir bukan berapa... Bukan berapa berpunuh sponsor. Kalau satu sponsor saja, Seperti pesirik diri, Dia dapat 10M dan 10M. Ada tim Arema, Dari Banda Aceh, Henry, Serambi on TV. Terima kasih telah menonton!